Kita akan membongkar permasalahan industri fighting di Indonesia. Bukan, bukan itu fighting yang gue maksud. Selamat datang semuanya, nama saya Ando Fidel Lopez. Dan selamat datang kembali di BONGKAR! We are back for season 2. Setelah membahas undang-undang ITE, stunting dan kekerasan seksual di season pertama BONGKAR, ternyata saya masih selamat dan tidak masuk ke penjara favorit saya. Bagi yang ngerti ini, ini referensi untuk season 1. Nah, ada banyak perubahan untuk season 2. Pertama, seperti yang kalian bisa lihat, setnya berubah. Bisa ganti warna? Enggak percaya? Rambut! Ganti ungu! Mau ditulah, Kak? Disko? Iya, Pak. Bu, 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 udah, Bu. Makasih, Bu. Oke. Terima kasih, Rambut, dari tim BONGKAR. Ingat, hashtag save tim BONGKAR. Kedua, perubahan terbesar adalah format acaranya. Gue akan tentu bongkar isu-isu ini, tapi sekarang tim BONGKAR akan lebih terlibat bukan hanya behind the scene, tapi juga depan kamera. Dan mereka juga akan ketawa pada jokes-jokes gue. kalau mereka masih mau gaji. Di episode pertama season 2, kita akan membongkar permasalahan industri fighting di Indonesia. Bukan, bukan itu fighting yang gue maksud. Tetapi kemarin pada tanggal 12 Juni 2022, terjadi sebuah pertarungan di sayap suci. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu mengenai asmara kita. Jadi kemarin, kalian nontonnya siapa? Tim BONGKAR nonton siapa? Itu kan? Itu yang gue maksud. Para petinju profesional tidak mendapat sorotan sebagaimana mestinya. Apakah ini salah para artis? Jelas bukan. Mereka hanya diundang oleh penyelenggara acara. Dan secara sukarela emang ingin berantem. Apakah ini salah Holy Wings sebagai penyelenggara? Tidak. Justru yang dilakukan Holy Wings adalah hal yang baik. Mereka mencoba mempromosikan petinju-petinju profesional lewat pertarungan artis. Jadi ini salah siapa?